Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri mendatangi sebuah kereta tua yang diperkirakan peninggalan Bupati Kediri pada abad 18. Tim sedang melakukan pendataan dan mendalami keotetikan sejarahnya. Sebuah kereta tua yang diperkirakan peninggalan Bupati Kediri, Jojo Hadining Krak, terbuat dari kayu jati ini, dirawat oleh warga desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, sejak lama. Kereta yang berada di Musolah dikenal oleh warga dengan nama Bah Gleoyor. Menurut cerita turun-temurun, kereta tersebut peninggalan Jojo Hadining Krak yang tertangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Sulawesi hingga meninggal di pengasingan sekitar tahun 1836 Masehi. Warga mengatakan pasca ditangkap, kereta tersebut ditinggalkan di Jalan Watu Gede yang kemudian dipindah ke Jalan Klinding. Kereta dengan panjang 7 meter dan lebar 2 meter ini dipercaya digunakan Bupati Jojo Hadining Krak untuk melawan penjajahan Belanda. Bah Yudkumnya Pak Muhadi, mantan Bupati Berita, sampai sekarang ada Musolah, terus dipindah arahnya ke Timur Barat. Dibuatkan rumah itu dari keluarga Pak Muhadi, waktu beliau menjabat Bupati. Eko Prianto, Kasih Museum dan Keperubakalaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri mengatakan timnya mendatangi lokasi penyimpanan kereta setelah mendapat laporan warga. Pihaknya sejauh ini masih melakukan pendataan dan menggali keterangan dan cerita warga sekitar terkait sejarah dan pemilih kereta tersebut. Jika temuan tersebut didukung oleh bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, maka tidak menutup kemungkinan nama Jojo Hadining Krak akan dimasukkan dalam daftar sejarah Bupati Kediri. Untuk tindak lanjutnya mungkin sementara ini kita masih konsultasikan dulu kepimpinan, setidaknya nanti kita coba cari rumusan-rumusan kira-kira apa yang bisa diberikan kepada kelestarian dari Cikar Bupati Kediri ini. Hingga saat ini nama Jojo Hadining Krak belum ditemukan dalam daftar Bupati Kediri. Saat ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepupaten Kediri masih melakukan pelacakan dan melakukan sejumlah kajian.